Peristiwa merah salju jelit 7. Bab 7. Awan hitam menyelimuti langit hujan angin. Hujan selebat ini takkan mungkin hanya merupakan setetes air belaka. Asal kau melihat atau ketetesan setitik air dari langit, maka kau pasti akan tahu bila hujan lebat bakal segera turun. Jendela tertutup rapat, keadaan rumah itu gelap bulita. Tetesan air hujan berjatuhan di atas genting, menetes di daun jendela, laksana tambur yang dipukul bertalu-talu di tengah medan laga, laksana derap laksaan kuda saling terjang. Yap Ki duduk miring sambil menjulurkan kedua kakinya, mengawasi sepasang sepatu tingginya yang sudah butut, setelah menarik napas panjang, mulutnya menggumam seorang diri, lebat benar hujan ini dengan hati-hati dan menumpelkan seluruh perhatiannya. Siopiat Li tengah membalik kartu gadingnya yang terakhir, lama dia mengawasi kartunya ini, baru kemudian dia berpaling dengan tersenyum, katanya, biasanya di sini jarang turun hujan. Yap Ki termenung, katanya kemudian, mungkin karena biasanya jarang turun hujan, maka hujan kali ini luar biasa lebatnya, siopiat Li manggut-manggut, dengan seksama dia mendengarkan suara hujan di luar, akhirnya menghela napas, katanya pula. Hujan hari ini memang turun bukan pada saatnya, kenapa bukan pada saatnya hari ini seperti biasanya, adalah hari di mana mereka sering masuk kota membeli benang, pupur dan segala keperluan perempuan lainnya, mereka? Mereka? Mereka siapa yang kau maksud satu di antara mereka, sudah pasti adalah yang paling kau ingin temui, ya kei paham juntrungan kata-kata orang, namun dia bertanya, dari mana kau tahu bila aku ingin bertemu dengan anda aku dapat melihatnya, kei bagaimana kau melihatnya seperti menyayangi seorang putranya, siopiat Li mengelus-elus kartu gading di atas mejanya, katanya kalem, mungkin kau tidak percaya, Tapi memang kenyataan aku selalu dapat melihat banyak persoalan dari permainan kartuku ini, lalu apa pula yang dapat kau lihat dari kartumu itu mengawasi kartu-kartu gadingnya, lama-kelamaan rotmu ke siopiat Li menjadi serius, sorot matanya menampilkan rasa khawatir dan dibayangi tabir gelap, katanya. Kulihat segumpal mega mendung, menutupi di atas ban betong, di dalam mega mendung itu terdapat sebatang golok, golok yang meneteskan noda darah. Mendadak dia angkat kepala menatap Yap Kei katanya dengan suara tertekan, semalam apakah terjadi sesuatu pembunuhan yang tragis di dalam ban betong agaknya Yap Kei tercengang oleh pertanyaan ini, Lama baru dia menjawab dengan tertawa, seharusnya kau merubah obyekmu menjadi tukang ramal saja, sayang sekali aku hanya bisa melihat bencana atau kesedihan yang menimpa orang lain, sebaliknya tidak pernah bisa kulihat rezeki nomplok seseorang. Kau, kau belum pernah meramal nasib jeleku kau ingin tahu sebenarnya sudah tentu, sorot metus yaupiat Li mendadak jadi berubah kosong melompong, seolah-olah sedang menatap ke tempat nan jauh, katanya, di atas kepalamu juga tampak segumpal mega. Jelas sekali bila kau pun sedang dirundung kerisauan. Apakah aku memang mirip orang yang selalu risau mungkin kerisauan itu bukan menjadi milikmu sendiri, tapi kau ditakdirkan begitu lahir di dunia Fanda ini sudah terlibat banyak kesulitan dan kerisauan orang lain yang selalu membelenggu dirimu, takkan mungkin kau menghindarinya, Tawa Yap Kei tampak dipaksakan, katanya, apakah di dalam gumpalan mega di atas kepala ku ini juga tersembunyi golok umpama benar ada golok disanapun tidak menjadi halangan, kenapa karena di dalam jiwamu terdapat banyak kui jin, maka di dalam menghadapi segala persoalan selalu kau dapat terhindar dari malapetaka, kui jin Yap Kei menegas. Kui jin yang dimaksud adalah menyukai kau dan lagi mereka adalah orang-orang yang bisa membantu kau, umpamanya. Umpamanya kau tukas Yap Kei. Siau piatli tertawa, katanya geleng-geleng kepala, kui jin di dalam jiwamu kebanyakan adalah kaum hawa, umpamanya cuilong mengawasi kembang mutiara di dada Yap Kei. Dia menambahkan dengan tertawa, semalam suntu kemarin dia menunggu dirimu, kenapa tidak kau cari dia tarip ranjang setinggi emas, laki-laki rudin seperti aku, bila sudah tahu bakal terusir keluar, kenapa aku harus ke sana kau salah? Oh, salah, perempuan di sini belum tentu semuanya harus dibayar emas, aku justru mengharap mereka seluruhnya demikian, kenapa karena dengan demikian tak usah banyak pikiran dan khawatir, hati pun takkan pernah gundah dan risau, apa kau mau bilang? Bahwa seseorang yang dimabuk cinta pasti risau betul, kau salah lagi, seseorang bila sedikitpun dia tidak dihinggapi kerisauan, apapula manfaatnya dia hidup aku justru lebih senang duduk-duduk di sini, kecuali di sini siang hari tidak menerima kunjungan tamu, kau sih boleh dikecualikan, kapan saja kau suka datang, terserah sampai kapan kau suka duduk di sini tidak menjadi halangan, Tapi aku kembali dia menghela nafas, katanya getir, aku sudah tua, semangatku tidak kuat lagi, bila tiba saatnya harus tidur, seluruh tubuh rasanya hampir lumpuh, jadi kau belum tidur, tawa si Yau Piatli seperti rada berduka, katanya, orang tua selamanya segan tidur terlalu lama, karena dia tahu masa hidupnya tidak akan lama lagi Apalagi aku ini mirip kucing malam, ditariknya tongkat di sisi kursinya, lalu dikempit di bawah ketiak, pelan-pelan dia berdiri, katanya tiba-tiba, tengah hari nanti mungkin hujan akan reda, kemungkinan pula kau bisa bertemu dengan dia Si Yau Piatli sudah naik ke atas loteng Waktu dia berdiri, baru Yakki melihat jubah panjang bagian bawahnya melambai kosong Ternyata kedua kakinya sudah buntung sebatas lututnya Kira bagaimana kedua kakinya ini dibacok kutung orang? Lantaran apa? Siapapun tak akan dapat mengetahui, kalau dia bukan orang sembarangan, masakah dia bisa berada di sebuah kota kecil di perbatasan serta mengusahakan dagangan yang kurang pantas ini, sebagai germo Apakah dengan usahanya ini dia ingin menyembunyikan asal-usul dirinya? Apakah benar ada sesuatu kekuatan yang misterius benar-benar dapat mengetahui untung rugi seseorang sebelum kejadian itu sendiri terjadi? Yakki sedang merenungkan hal ini, akhirnya matanya menatap ke arah kartu-kartu gadin di atas meja itu Segera dia berdiri menghampiri, tangan diulur merabah-rabah Mendadak terasa olehnya bahwa kartu-kartu gadin yang diduganya, semua adalah bikinan dari baja murni Terdengar suara batuk-batuk kecil tertahan, sayut-sayut berkumandang dari loteng kecil di bagian belakang itu Yakki menghela nafas, terasa olehnya bahwa laki-laki buntu ini bahwasannya adalah seorang yang tersembunyi dan serba misterius Setiap patah kata-katanya seolah-olah mengandung arti yang misterius pula, demikian pula setiap urusan yang dialakukan, seolah-olah mempunyai suatu tujuan yang misterius Sampai pun loteng mungil tempat tinggalnya ini, kemungkinan menyembunyikan sesuatu rahasia yang tidak diketahui orang lain Mengawasi tangga loteng sempit yang gelap itu, tiba-tiba muka Yakki dihiasi senyuman lebar Terasa olehnya tempat ini sungguh menarik perhatiannya Tengah hari Ternyata hujan berhenti, menyeberangi jalan raya yang basah berlumpur Yakki beranjak keseberang menuju toko kelontong di sebelah samping sana Pemilik toko kelontong ini adalah seorang laki-laki pertengahan umur yang supel dan suka berkelakar Mukanya bulat, siapapun yang memandang mukanya selalu dia mengulung senyuman ramah Pembeli kebanyakan suka membayar harga semurah mungkin dan membeli barang yang paling baik Meski kurang sedikit pembayarannya pun tidak menjadi soal Selalu dia berkata dengan ramah, baiklah, sekedarnya pun bolehlah Toh sama tetangga dalam satu jalan raya, dia sili Maka orang suka memanggilnya dengan lima hau, lisi ceroboh Yakki kenal lima hau, namun dia lupa memeriksa apakah di dalam toko kelontongnya ini Ada jual benang, pupur dan keperluan perempuan lainnya Tengah hari seperti sekarang adalah waktunya orang makan siang Maka pada saat seperti ini paling jarang orang berbelanja di toko kelontongnya Seperti biasanya, setelah makan siang lima hau sedang duduk termenung dengan malas-malas dan mengantuk di meja kasirnya Yakki pun tidak ingin membuat kaget orang Dia mondar mandir kian kemari sedang melihat-lihat Tiba-tiba didengarnya suara kereta roda menggelinding di jalan raya yang bedek Sebuah kereta besar dengan kencang sedang lewat di depan toko Kereta ini berwarna hitam legam Delapan kuda penariknya merupakan kuda-kuda pilihan yang sudah terlatih baik sekali Yakki masih ingat kereta inilah yang kemarin menjemput dirinya menuju ke ban betong Siapakah yang duduk di dalam kereta? Baru saja dia hendak melongo keluar Di belakangnya seseorang sudah bersuara dengan tertawa Agaknya bini muda ban betong cu dan putri besarnya masuk kota hendak berbelanja lagi Entah hari ini dia mau membeli telur ayam Tidak mereka toh tidak perlu mencukupi kebutuhan dapur Untuk apa beli telur ayam ujar Yakki sambil membalik Maka dilihatnya entah sejak kapan lima hou sudah siuman Tengah tertawa Memicing mengawasi dirinya Sahuknya Nah, hal ini tentu tidak kau ketahui Perempuan jika menggunakan telur ayam buat cuci muka Semakin dicuci semakin muda dan ayu Oh, jadi bini atau menantumu juga setiap hari cuci muka dengan telur ayam Lima hou mencibirkan bibir Katanya tertawa dingin Biniku, umpama setiap hari dia cuci muka menggunakan 300 butir telur Juga tetap bermuka kering seperti kulit jeruk Tiba-tiba dia mengunjuk seri tawanya yang lucu Katanya pula merendahkan suara Tapi dua cewek dari ban betong itu Wah cantiknya alaksana beda dari Toa ya kalau kau beruntung bisa Lima hou Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dari luar pintu Kau sedang membual apalagi lekas lima hou berpaling keluar Seketika berubah air mukanya Tersipu-sipu dan menyongsong sambil mengunjuk tawa berserikaku Tidak membual apa-apa Aku sedang memikinkan siau-siau ya sebuah permen hollow Tampak seorang anak laki-laki sedang berdiri di ambang pintu sambil bertolak pinggang Matanya yang bundar besar sedang melotot Baju yang dipakainya lebih menyala dari warna permen hollow itu Meski kecil usianya Namun sikapnya terlalu garang dan begitu berhadapan dengan bocah cilik ini Lima hou seketika kuncup nyalinya dan bercat Tapi begitu bocah ini melihat napke juga berada di dalam toko ini Air mukanya pun berubah pucat Tanpa menghiraukan lima hou dia putar badan hendak tinggal pergi Lekas yap ke mengejar keluar Sekali raih dia tangkap kuncir rambut di tengah kepalanya Katanya tertawa Jangan kau ini hanya siau-hau ucu Hari mau kecil Umpama kau ini siau-hau uti Rase kecil Juga jangan harap bisa lolos dari tanganku Siau-hau ucu agaknya bingung dan gelisah Katanya keras Aku toh tidak kenal kau Untuk apa kau menarik-narik aku Bukankah tadi pagi kau masih kenal aku? Kenapa sekarang bilang tidak kenal merah malu selebar muka siau-hau ucu Kembali ia mau berteriak Kau patut mendengar romonganku Segera yap kei berkata Berapa permen hollow yang kau inginkan nanti ku belikan Kalau tidak Akan kuadukan kau kepada ayah dan susiokmu Bahwa tadi pagi kau membual Lebih gelisah siau-hau ucu dibuatnya Katanya dengan muka merah Aku, aku ada membual apa Yap kei merendahkan suaranya Semalam kau sudah tidur pagi-pagi Juga tidak bersembunyi di bawah perut kuda tunggangan cicimu Benar tidak biji mati siau-hau ucu berputar-putar Katanya merengek Aku toh ingin membantu kau Siapa yang suruh kau bilang demikian Tidak ada siapa-siapa Aku sendiri Yap kei menarik muka Katanya, tidak kau bicara jujur kepadaku Terpaksaku gusur kau pulang Kuserahkan kau kepada ayahmu Saking ketakutan siau-hau ucu pucat gemetar Setiap kali mendengar soal ayahnya Maka bocah ini akan bicara sejujurnya Katanya menunduk Baiklah, kau ingin tahu Biar ku berikan kepadamu Semiklah yang mengajar aku untuk bilang demikian Yap kei kaget Serunya, apa semik? Apakah orang yang tadi pagi menarikmu itu siau-hau ucu manggut-manggut? Bertaut alis Yap kei Katanya, dari mana dia bisa tahu Semalam aku ada bersama cicimu Mana aku tahu sahut siau-hau ucu memonyongkan bibirnya Kenapa tidak kau tanya dia sendiri? Terpaksa Yap kei melepaskan tangannya Bocah ini selincah kelinci Segera lari sifat kuping Setelah tiba di seberang sana Baru dia berpaling sambil mengunjuk muka setan Katanya cekikikan menggoda Kau boleh pergi tanya dia Tapi jangan kau peluk dia seperti kau peluk taciku Kalau tidak, ayahku bisa iri Belum habis kata-katanya Dengan tangkas dia berlari masuk ke dalam sebuah toko kain sutra Yap kei mengerut alis Dia sedang termenung memikirkan kata-kata si bocah Terang hal ini berada di luar dugaannya Siapakah Semik? Dari mana dia bisa tahu gerak-gerik dirinya semalam? Kenapa pula dia mau menolong dan membereskan kesulitannya? Sungguh dia tidak habis pikir Baru saja dia mengangkat kepala Kebetulan dilihatnya Semik sedang beranjak keluar dari toko kain sutra di seberang sana Dan danannya masih tetap sederhana Pakainya serba putih laksana salju Bukan saja mukanya tidak berkenalan dengan pupur Juga tidak berias Tapi membawa kematangan jiwa seorang perempuan Siapapun yang melihatnya tanpa menyentuhnya orang sudah akan tergila-gila Di waktu Yapke mengawasinya Sepasang biji matanya yang jeli juga sedang mengerling ke arah Yapke Entah memang disengaja atau tidak Malah seakan-akan mengunjuk senyuman manis kepadanya Tiada orang yang dapat melukiskan kecantikan senyuman ini Yapke sendiri seperti lingelung dibuatnya Sesaat kemudian baru disadarinya Bila di belakang orang terdapat sepasang match lain yang juga sedang menatap ke arah dirinya Sepasang match yang terang bersinar ini tiba-tiba diliputi tabir kabut Seperti terselubung kain sari Apakah karena semalam dia tidak tidur? Ataukah karena dia baru saja menangis? Berdetak jantung Yapke, melonjak-lonjak keras Dengan malu-malu kucing dan manis mesela behangling tengah mengawasi dirinya Secara diam-diam dia telah memberikan lirikan match yang berarti pula Melihat lirikan match ini segera Yapke manggut-manggut Barulah behangling merasa lega dan menundukkan kepala Sambil tertawa diam-diam Segumpal awan merah seketika menghias walmen bukannya Mereka tidak perlu bicara Asal dengan sekali lirikan match Bagaimana isi hatinya sudah cukup dimengerti Memangnya cukup dengan sekali kerlingan match saja Yapke sudah akan maklum akan arti tujuannya Memangnya buat apa mereka harus bicara? Suasana loteng kecil itu tetap ening Tiada suara apa-apa Namun kartu gading di atas meja Entah sejak kapan sudah dikukuti dan disimpan Jendela terbuka Namun keadaan di dalam rumah tetap gelap Kembali Yapke duduk di tempatnya tadi Duduk sambil menunggu dengan sabar Dia cukup tahu maksud behangling Namun sungguh masih dia tidak habis mengerti arti kerlingan metus emik tadi Bini Ban Betongcu sudah meninggal Laki-laki seperti dia sudah tentu di sampingnya tidak boleh kekurangan perempuan Memang hanya perempuan seperti itu baru setimpal berjodoh dengan laki-laki macam ini Yapke sudah berhasil merabah asal usul dan kedudukannya Namun masih belum paham akan maksudnya Terutama senyuman itu Yapke menghela nafas Dia tidak ingin memikirkan lagi Kalau dibayangkan Berarti dia kurang simpatik terhadap behangling Akan tetapi senyuman yang satu ini Seolah-olah sudah terukir dalam lubuknya Betapapun tidak bisa dilupakan Sekarang apakah yang tengah mereka kerjakan? Sedang beli telur di toko klontong Dengan telur ayammu untuk cuci muka Apakah benar muka perempuan itu akan semakin muda dan cantik? Yapke memusatkan segala perhatiannya Ia berusaha untuk memikirkan sesuatu yang tiada sangkut pautnya dengan persoalan ini Tapi pikir punya pikir Selalu mereka berdua saja yang berkecambuk dalam benaknya Untunglah pada saat itu daun pintu pelan-pelan didorong terbuka Yang datang sudah tentu behangling adanya Baru saja Yapke hendak bangun Kembali hatinya tenggelam Yang datang ternyata bukan behangling Namun adalah Huncaitian Diam-diam Yapke menghela nafas dalam hati Ia tahu hari ini dirinya akan sulit bisa menemui behangling Melihat dirinya berada di sini Agaknya Huncaitian juga merasa di luar dugaan Tapi setelah masuk kemari Masakah harus putar balik? Mendadak Yapke tertawa Katanya Apakah Tuan hendak mencari cubilong? Apa kau ingin tanya dia Kenapa kembang mutiara ini dia berikan kepada orang lain Huncaitian batuk-batuk kering dua kali Tanpa bersuara dia menarik kursi terus duduk Yapke tertawa pula Ujarnya Laki-laki cari cewek Memangnya suatu kejadian yang paling umum di dunia ini Kenapa Tuan tidak langsung masuk ke sana Agaknya perasaan Huncaitian sudah mulai tenang Katanya kering Aku memang sedang mencari orang Tapi bukan mencari dia Memangnya mencari siapa Fo'ang So'at Untuk apa kau cari dia Huncaitian menarik muka Agaknya dia menolak menjawab Bukankah dia masih tinggal di Ban Betong Sudah tiada lagi Sahut Huncaitian Kapan dia pergi tadi pagi Berkerut alis Yapke Ujarnya Kalau tadi pagi dia sudah berlalu Kenapa di kota ini Aku tidak pernah melihat bayangannya Huncaitian ikut mengerut alis Tanyanya Bagaimana dengan yang lain Yang lain juga tiada satupun yang kembali Hakikatnya di daerah sini tiada tempat lain Jika mereka kembali Aku pasti sudah melihatnya Berubah sudah rona muka Huncaitian Pelan-pelan kepalanya terangkat Mengawasi loteng kecil di bagian belakang itu Berkilat sorot Metu Yapkei Katanya Saya melopan berada di loteng Apa tuan ingin bertanya kepadanya Sejenak Huncaitian Ragu-ragu Tiba-tiba bergegas berdiri Pintu didorong terus melangkah keluar Pada saat itu ada puluhan gerobak Yang ditarik teledai Sedang mendatangi menuju ke jalan raya ini Dari luar kota Ternyata gerobak-gerobak ini semua memuat peti mati Setiap gerobak empat buah peti mati yang baru seluruhnya Seorang laki-laki bungkuk bermuka putih Mengenakan pakaian serba baru berwarna hijau Bercokol di punggung seekor keledai lain Tengah berjalan di pinggir kereta terdepan Rona mukanya itu memang mirip Seseorang yang sudah bertahun-tahun rebah di dalam peti mati Jarang tersinar cahaya matahari Siapapun yang melihat peti mati sekian banyaknya ke dalam kota ini Tak urung hatinya pasti mencelos kaget Demikian juga Huncaitian Tak tahan dia bertanya Akan dibawa kemana peti-peti mati ini Dari kepala sampai ke kaki si bungkuk ini mengamat-amatinya Tiba-tiba tertawa Katanya, dari dandanan to'aya ini Apakah kau dari ban betong? Ya, betul sahut Huncaitian Peti-peti mati ini justru akan kami kirim ke ban betong Kata si bungkuk Berubah air muka Huncaitian Tanyanya, siapa suruh kau mengirim kemari Sudah tentu ada orang yang sudah membayarnya lunas Seluruhnya dia ada pesan 300 buah peti mati serupa ini Terpaksa tukang kami harus bekerja siang malam Belum habis orang bicara Huncaitian sudah menubruk maju Serta menariknya dari punggung kudanya Bentaknya bengis Orang macam apakah dia itu saking kaget dan ketakutan Si bungkuk sampai pucat dan gemetar Sahutnya gugup Dia, seorang, seorang perempuan Huncaitian tertegun Perempuan macam apa desaknya Seorang nenek, si bungkuk menerangkan Huncaitian kembali tercengang Kau datang dari mana? Di mana nenek itu sekarang dia pun ada ikut bersama kami Sahut si bungkuk Dia di, rebah di dalam peti mati di atas kereta yang pertama itu Huncaitian menyeringai dingin Jengetnya, rebah di dalam peti mati Memangnya dia sudah mampus belum mati Baru saja dia masuk ke sana untuk berteduh dari hujan Mungkin sekarang ketiduran Salah satu peti mati di atas kereta pertama Ternyata memang tutupnya rada miring dan ada celah-celah lubang untuk pernapasan Dengan tertawa dingin Huncaitian Dan melepaskan si bungkuk Dengan langkah mantap dan siaga dia menghampiri Sekonyong-konyong secepat kilat dia sikap tutup peti Memang di dalam peti mati ada orang Namun bukan seorang nenek Juga bukan seorang hidup Yang rebah di dalam peti adalah seorang mati Laki-laki yang sudah mati kaku Laki-laki ini berpakaian serbah hitam ketat Selebar mukanya dihiasi jambang bau kelebat berwarna kehijauan Notah darah yang leleh keluar dari ujung mulutnya sudah mengering Demikian pula kulit mukanya sudah mengkerat kering Merubah bentuk aslinya Kecuali itu badannya tidak tampak sesuatu luka Terang orang ini mati karena pukulan tenaga dalam yang keras Menghancurkan isi perutnya Yapke berdiri di undakan batu yang teratas Dari tempat ketinggian ini kebetulan dia pun bisa melihat wajah si korban Tak tertahan dia menjerit kaget H.W.I. Tian Cicu Sudah tentu dia tidak akan salah lihat Jenazah ini terang adalah H.W.I. Tian Cicu H.W.I. Tian Cicu sudah terbukti mati di dalam peti ini Lalu dimanakah Fo Ang Soat, Buyung Bin Chu dan Loh Loh San Mereka berempat dalam waktu yang sama meninggalkan Ban Betong Bagaimana mungkin jenazah H.W.I. Tian Cicu bisa kedapatan di dalam peti mati ini Pelan-pelan Huncai Tian membalik badan Dengan meringas dia mengawasi si bungkuk Tanyanya, orang ini bukan seorang nenek Gemetar sekujir badan si bungkuk Dia manggut-manggut dipaksakan Sahutnya megap-megap Ya, Bu, bukan Lalu di mana nenek yang kau katakan? Si bungkuk teleng-geleng Sahutnya, aku tidak tahu Kusir yang mengendarai kereta kuda juga berteriak Aku juga tidak tahu Semula aku jalan di paling depan Bagaimana kau bisa berjalan di paling depan? Tanya Huncai Tian Kereta yang ini sebetulnya berada di paling akhir Demikian tutur kusir itu Belakangan kami sadar tersesat jalan Segera putar balik di tempat itu juga Maka kereta yang semula berada di paling belakang menjadi di paling depan Apapun yang terjadi Jengek Huncai Tian Seorang nenek takkan mungkin berubah menjadi seorang laki-laki Coba kau jelaskan apa yang telah terjadi Si bungkuk menggeleng kepala sekeras-kerasnya Sahutnya Si aujin betul-betul tidak tahu Bengis bentakan Huncai Tian Kalau kau tak tahu memangnya siapa yang tahu Sebab sekali badannya berkelebat Mendadak dia turun tangan Kelima jarinya laksana cakar besi Mencengkeram ke tulang bunda kanan si bungkuk Semula badan si bungkuk sedang gemetar keras Seperti balon yang digantung di atas tiang ditiup angin beras Namun begitu Huncai Tian turun tangan menyerang dirinya Badannya tidak gemetar lagi Gesit sekali kakinya melesat Tahu-tahu orangnya sudah menyelingap ke belakang Huncai Tian Sekaligus telapak tangannya berbalik menabas ke arah tulang rusuk Huncai Tian Bukan saja jurus ini amat cepat perubahannya Malah temponya, posisi dan sasarannya amat tepat sekali Damparan angin pukulannya pun keras dan dasyat Dinilai dari gerak-gerik dan serangannya ini Maka dapatlah dimengerti bahwa permainan kedua telapak tangannya ini Paling sedikit sudah terlatih 30 tahun lamanya Huncai Tian mandah tertawa dingin Ajaknya, eh, ternyata memang cukup lihai dalam berkata-kata beruntun Dia merubah dua kali perubahan gerak badannya Sementara kedua telapak tangannya serempak balas menyerang lima jurus Huncai Tian memang ahli dalam main kegesitan dan kelihayan ginkangnya Kini begitu dia mengembangkan keahliannya Meskipun belum seluruhnya memperlihatkan perbawahnya Tapi betapa cepat dan tangkas perubahan serangannya Kiranya jarang ada orang bisa melawannya Taknya nasi bungku pun mandah tertawa lebar Katanya, bagus, ternyata kau pun cukup jempolan Di tengah gelak tawanya, tiba-tiba badannya berputar seperti keong Tau-tau badannya mencelat mumbul ke atas Terus menerjang naik ke atap rumah Baru saja gerakannya dikembangkan Mau berubah lantas berubah Ingin menyikir segera berlalu Gerak tubuhnya sungguh cepat luar biasa amat mengejutkan Sayang sekali hari ini dia menghadapi tokoh yang terkenal akan ilmu ginkangnya Yang tiada taranya di seluruh dunia Orang dijuluki Hun Tiong Hwe Ilyong Naga terbang di tengah mega Maka baru saja badannya mencelat mumbul Bayangan Hun Chaitian tau-tau sudah melejit tinggi Senteng asap secepat anak panah Kelima jarinya laksana cakar Garuda Sekali raih dia mencomot kepunuk di punggung si bungku Berat, jubah biru yang baru diabikin pada bagian tunggungnya Tau-tau sudah tercomot sobek Maka menonjolah punuk besar yang licin memancarkan cahaya kuning kemilau di punggung orang Di susul krat, suara yang cukup keras Dari punuknya yang kemilau menguning itu Tau-tau melesat keluar tiga bintik sinar dingin mengincar kedua kaki Hun Chaitian Terdengar Hun Chaitian bersuit panjang Tau-tau badannya bersalto seperti burung darah berjumpalitan di tengah hangkasa Dengan gaya mendorong jendela memandang rembulan mega terbang Tau-tau badannya sudah berdiri tegak dan tancap kaki di wungan rumah sebelah sana Betapa cepat dan gesit gerakan refleks dari keahlian ginkangnya ini Namun taurung ketiga bintik sinar dingin itu masih sempat menyerem petujung pakaiannya Waktu dia memandang ke arah si bungkuk Badan orang sudah berlompatan segesit kera Beradab tujuh-delapan wungan rumah orang Kembali punuknya yang berwarna kuning itu berkelebat sekali lagi terus menghilang Ternyata Hun Chaitian tidak mengejar Lekas dia melompat turun Kulit mukanya yang membesi hijau sudah dibasahi keringat Melihat bayangan musuh menghilang Mendadak dia menghela nafas Ujarnya Sungguh taknya nakim pewek tosin Bungkuk sakti punuk emas Tingkiu bisa muncul di luar perbatasan ini Yakke ikut menghela nafas Katanya dengan menggeleng kepala Sungguh aku pun tidak pernah menduga akan dirinya Kau pun tahu akan dirinya setiap insan yang berkelana di Kangong Berapa banyak orang yang tidak tahu akan dirinya Hun Chaitian tak bersuara Kelihatan sikapnya amat prihatin dan tertekan Berkata Yakkei Orang ini sudah puluhan tahun mengasingkan diri Mendadak secara bersusah payah sudi mengirim peti-peti mati setian banyak ini kemari untuk apa Memangnya dia pun ada sangkut paut dengan musuh-musuh kalian itu Hun Chaitian tetap berdiam diri Apakah Hwi Tian Cicu terbunuh olehnya? Kenapa pula dia dibunuh sekilas Hun Chaitian melotot kepadanya? Katanya dingin Pertanyaan ini ingin kuajukan kepadamu Kau tanya aku Lalu kepada siapa aku harus bertanya Mendadak Yakkei tertawa Sorot matanya beralih ke ujung jalan sana Mulut menggumam Mungkin aku harus pergi bertanya kepada dia Delapan angin musim semi yang membekukan dari ujung jalan raya sana Tengah mendatangi seseorang dengan langkah pelan-pelan Langkahnya amat lamban berat seperti sulit menggerakan kaki Dia bukan lain adalah foang soat Tangannya tetap menggenggam kencang goloknya itu Langkah demi langkah bergerak maju makin dekat Seolah-olah setiap menghadapi persoalan apapun Langkah kakinya itu selamanya takkan berubah Takkan menjadi cepat Tapi yang nampak baru dia seorang Kemanakah loh-loh san dan buyung minggu? Kenapa tidak kelihatan jejak mereka? Menyeberangi jalan langsung Yakkei menyongsong kedatangannya Sapanya tertawa Kau sudah kembali sekilas foang soat melotot kepadanya Sahutnya dingin Kau belum mampus Bagaimana dengan yang lain aku jalan amat lambat Jadi mereka berlalu lebih dulu di depanmu Eham Kenapa orang yang jalan duluan Kenapa belum juga tiba di sini Dari mana kau tahu mereka belum kembali? Dan pasti kemari Yakkei manggut-manggut Mendadak dia tertawa Tanyanya Kau tahu siapa yang kembali lebih dulu tidak tahu Seorang yang sudah mati Ujar Yakkei dengan menyungging senyuman sinis di ujung mulutnya Katanya pula Yang jalan cepat di depan belum lagi tiba Orang mati yang tidak jalan malah tiba lebih dulu Memang banyak serba-serbi dan kejadian ganjil di dunia ini Siapa yang menjadi korban tanya foang soat Hwe itian cicu Laba-laba terbang Foang soat sedikit mengerut kening sebentar Dia menek pekur Lalu berkata Sebetulnya dia sengaja tinggal di belakang menemani aku Menemani kau Untuk apa bertanya? Bertanya kepadamu Ya Dia tanya Aku mendengar Kau hanya mendengar Tidak menjawab Mendengar pun sudah menghabiskan tenagaku Belakangan bagaimana jalanku terlalu lambat Setelah tidak berhasil mengorek keteranganmu Maka dia segera menyusul teman-teman lain Yang sudah berada di depan terunjuk Senyuman sinis pada sorot Meti foang soat Katanya tawar Maka dia tiba lebih dulu Yap kei tertawa Tawa yang tidak keruan rasanya Kau tanya Sudah ku jawab Kau tahu kenapa aku pun sedang heran Lantaran aku ada persoalan Hendak bertanya kepadamu Silakan berkata Aku pun menjelaskan Sekarang belum tiba saatnya bertanya Harus tunggu sampai kapan baru boleh bertanya Bila tiba waktunya aku ingin bertanya Baik Terserah kapan kau ingin bertanya Sembarang apapun yang kau tanyakan Aku pasti akan menerangkan Begitu dia menyingkir ke pinggir Foang soat segera beranjak lewat Melirik pun tidak melihat kejenazah yang berada di dalam peti Seolah dia amat menghargai pandangan Sorot matanya sendiri Peduli kau mati atau hidup Tidak boleh sebarangan dia mau melihatmu Yap kei tertawa getir sambil menghela nafas Waktu dia berpaling Dilihatnya Hun Chai Tian sedang siap mengompas keterangan kusir kereta itu Dia pun malas untuk mendengarkan daripada kau mengompas keterangan dari mulut si kusir ini Lebih baik kau langsung tanya kepada si korban Kemungkinan lebih gampang dan banyak hasilnya Ada kalanya orang yang sudah mati pun bisa memberitahu sesuatu rahasia kepadamu Cuma sudah tentu care yang dikemukakan jauh berlainan Setelah lohor Udara yang gelap Ternyata masih nampak juga sinar matahari yang menyelingap keluar dari celah-celah mega Jalan raya masih becek Belum kering Terutama karena lewatnya barisan gerobak yang membawa muatan berat Sekarang barisan gerobak itu sudah digusur masuk seluruhnya ke ban betong Kalau tidak ditanyai supaya duduk persoalannya terang seluruhnya Sekali-kali Hun Chai Tian tidak akan mau melepas mereka pergi Umpama mereka memang benar-benar tidak berdosa Kereta indah warna hitam mengkilat yang tertarik oleh gelapan kuda itu ternyata masih berada di dalam kota Belum pulang ada 4-5 orang sedang sibuk membersihkan atau mencuci kotoran lumpur yang melekat di badan kereta Ada pula yang sibuk memberi makan rumput kepada kedelapan kuda itu Pernah kau melihat perempuan membeli barang-barang yang terang sesuatu kebutuhan yang dapat mereka beli dengan mudah dan gampang Mereka justru membelinya sampai sekian lamanya Karena proses untuk membeli barang-barang itu sendiri kadangkala merupakan suatu kenikmatan bagi kaum perempuan Bukan saja kenikmatan, sekaligus merupakan kesempatan untuk mengobrol Saat-saat iseng untuk menghibur diri dan melepaskan ketegangan Merupakan saat-saat yang paling cocok untuk memilih dan mencoba pakaian barunya Apalagi bila ada perhiasan-perhiasan baru untuk dijajal Maka kesempatan sebaik ini sekali-kali tidak akan dilewatkan begitu saja Akan tetapi kenapa harus cuci muka dengan telur ayam? Pakai telur angsa masakah tidak boleh yap kayamat tertarik akan hal ini? Akhirnya dia berkeputusan Kelak bila ada waktu, dia akan mencoba sendiri cuci muka dengan telur angsa Ingin dia sendiri membuktikan apakah kulit mukanya bisa semakin halus dan mudah? Tetangga toko kelontong ini adalah keluarga tukang jagal Di depan pintunya ada tergantung selembar papan berminyak dan lingit bertuliskan Khusus menjual daging sapi, kambing dan babi Sebelah lagi adalah sebuah warung makan kecil Papan nama warungnya lebih lingit dan mengkilap oleh minyak yang kotor Penerangan di dalam rumah pun rada gelap Fo'ang So'at pun sedang duduk di warung kecil ini Menyeruput semangkuk bakmi Tangan kirinya itu agaknya amat lincah Pekerjaan yang dikerjakan dua tangan oleh lain orang Dia cukup mengerjakan dengan satu tangan Malah hasilnya lebih baik Maju lagi tak begitu jauh adalah gang sempit tempat di mana dia tinggal Meski tidak sedikit keluarga yang tinggal di dalam lorong sempit ini Namun orang yang keluar masuk jarang sekali Tampak nenek tua renta dan terbungkuk-bungkuk itu sedang berengsot-engsot mendatangi Lalu ditempelkannya selarik kertas merah yang sebelumnya sudah dibubungi lem Di atas dinding pojokan di sudut lorong sempit itu Lalu dengan jalan terbungkuk-bungkuk pula dia kembali ke rumahnya Di atas kertas merah ini ada beberapa tulisan yang tak beraturan berbunyi Disewakan sebuah kamar baik, ranjang baru, diberi makan pagi Uang sewa setiap bulannya 12 tahil perak, bayar di muka Melulu bagi jejaka yang belum punya anak Tadi pagi nenek ini baru saja menerima 50 tahil uang sewa kamarnya Agaknya sudah kemaru akan pendapatan yang tinggi ini Maka dia ingin menyewakan pula kamar tempat tinggal sendiri Malah uang sewanya lebih mahal 2 tahil Pemilik toko kelontong sedang bersantai mengantuk Di dalam toko kain sutra di seberang sana Duanya muda yang bersolek lewat batas sedang membeli jarum dan benang Mulutnya selalu menerocos tak henti-hentinya Bicara dan kelakar tertawa kesenangan Sayang sekali raut muka mereka jauh lebih jelek dibanding Semik dan Behongling di manakah Behongling bertiga? Kereta masih berada dalam kota Tapi kenapa bayangan mereka tak kelihatan seperti ditelan bumi? Dua kali sudah yap ke mondar mandir di jalan raya ini Pulang pergi tetap tidak melihat bayangan mereka Semula dia pun ingin masuk warung kecil itu sekedar mengisi perut Namun tiba-tiba ia batalkan niatnya Langsung dia menghampiri ke ujung gang sempit itu Lalu dirobeknya kertas Merah yang menempel di atas dinding Digulung lalu disisipkan ke dalam sepatu tingginya Di dalam sepatu tingginya ini seperti ada sebatang benda keras Entah lantakan emas atau pisau pendek Daun pintu yang paling sempit di jalan raya ini adalah sarang hiburan di dalam kota ini Pintunya sempit Namun denah rumah itu sendiri cukup besar Di atas pintu sempit ini tidak diberi papan nama pengenal Tiada sesuatu tanda khas apa-apa pula Namun di atas pintu tergantung sebuah angteng Lampu merah Bila lampu merah ini menyala Berarti sarang ini sudah mulai buka dagangan Sudah siap mulai menerima uang yang kau rogoh dari kantongmu Bila lampu padam, boleh dikata selamanya tidak terlihat ada orang pernah keluar Sudah tentu tiada yang pernah masuk juga Di dalam rumahnya yang remang-remang gelap ini Ternyata ada orang di sini Ternyata bukan siau piat li yang pemiliknya Sebaliknya adalah Be Hong Ling Orang yang sedang dicari ubeku-bekan oleh Yap Keta ketemu Ternyata sudah menunggu di sini Bukankah gerak-gerik anak perempuan ada kalanya Memang sulit dirabah orang Yap Keta tertawa Tanyanya Lo, bagaimana kau bisa berada di sini? Be Hong Ling glotot sekali kepadanya Tiba-tiba berdiri Muka berpaling terus tinggal pergi Sejak tadi dia sudah melamun di sana Begitu melihat Yap Keta masuk Romen mukanya sudah mengunjuk rasa girang dan berseritawa Tapi entah kenapa Tiba-tiba dia menarik muka pula terus berlari pergi Yap Keta tahu nona besar ini pasti marah dan dongkol Karena sudah menunggu terlalu lama Memangnya bila kau berhadapan dengan nona besar sedang marah-marah Kera yang paling baik untuk mengatasinya adalah tinggal diam saja Biarkan setelah rasa marahnya hilang baru mulai kau bicara Dalam keadaan seperti ini Bila kau menarik atau merintanginya Memujuknya pula Maka kau ini termasuk laki-laki dogol Laki-laki bodoh Dan Yap Keta justru bukan laki-laki goblok Maka dia berpeluk tangan dengan menghela nafas Dia duduk di atas kursi Be Hong Ling sudah menerjang keluar pintu Mendadak dia putar balik pula Katanya mendelik kepada Yap K Hai, untuk apa kau kemari Yap Ket mengedip-ngedipkan mata Sahuknya, mencari kau mencari Aku Be Hong Ling menyeringai dingin Baru sekarang kau kemari? Kau kira aku pasti menunggu kau Bukankah kini kau sedang menunggu aku Sudah tentu tidak Tidak menunggu aku Menunggu siapa aku Menunggu Semik Yap Ket melongot Semik Dia pun mau datang kau Kira hanya laki-laki yang boleh kemari Apapun aku tidak pernah menggunakan kira Aku juga tidak tahu Bilakah sudah kemari Maka sepanjang jalan raya ini Aku ubek-ubekan mencarimu tanpa hasil Metu Be Hong Ling Melotot sekian lama mengawasinya Selama ini kau sedang mencari Aku tidak mencari kau Lantas mencari siapa Be Hong Ling tiba-tiba cekikikan Katanya, kau memang pikun Kau kira hanya ada satu pintu yang bisa untuk masuk kemari Ternyata dia datang dari pintu belakang Anak gadis perawan sebesar ini berada di tempat sarang seperti ini Sudah tentu dia harus men sembunyi-sembunyi Yap Ket menghela nafas Katanya tertawa getir Sungguh aku tidak habis pikir Kau pun bisa keluar masuk lewat pintu belakang Bukan aku yang ingin lewat belakang Semik Yap Ket tertegun Tanyanya, dia sudah datang pikun Bukankah sudah ku beritahu Kepadamu mana dia Be Hong Ling menggerakkan bibirnya Menunjuk pintu ketiga di sebelah kiri Sahutnya, tuh di dalam sana Memelalak Metu Yap Ket Katanya keheranan dia di dalam Untuk apa dia di dalam mengobrol Mengobrol dengan Cui Lang Ternyata di balik pintu itu adalah kamar tidur Cui Lang Memangnya mereka sebenarnya teman baik Setiap kali Semik ke kota selalu mampir kemari dan mengobrol dengan dia Kembali dia melototkan Metu kepada Yap Ket Katanya, dari mana kau bisa tahu dia bernama Cui Lang Kau pun mengenalnya tersekat Jawaban Yap Ket, agaknya pernah aku melihatnya sekali semakin besar biji Metu Be Hong Ling Seperti pernah melihat Atau pernah berhadapan langsung berhadapan sungguh-sungguh Be Hong Ling memelengkan kepala Dengan ujung matanya dia mengering Katanya, kalau tidak salah Baru kemarin malam kau tiba di sini Ya, kemarin malam Jadi kemarin malam kau tinggal di sini Agaknya, agaknya memang Sambil mengertak gigi Tiba-tiba Be Hong Ling putar badan berlari keluar Tanpa berpaling lagi Tabiat Nona Besar ini sungguh mirip cuaca di bulan kelima Perubahannya cepat sekali Yap Ket menghelan apa saja Kecuali berpeluk tangan apa pula yang dapat dialakukan Kalau laki-laki sedang bicara berhadapan dengan seorang gadis Maka setiap patah katamu harus kau pertimbangkan dengan seksama Terutama bila kau sedang bicara dengan gadis pujaanmu Entah berapa lama berselang Tiba-tiba daun pintu pelan-pelan didorong pula Pelan-pelan Be Hong Ling melangkah masuk pula Langsung duduk di hadapan Yan Ki Rona wajahnya lebih ayu kelihatannya Seperti tertawa tidak tertawa Di atat-atat muka yap kau Katanya tiba-tiba Kenapa kau tidak bicara? Aku tidak berani bicara Tidak kenal aku takut salah omong Membuat kau marah saja Kau takut aku marah takut sekali Jelilatan biji matu Be Hong Ling Tiba-tiba dia cekikikan lagi Katanya, pikun, bukan saatnya kau bicara Mulutmu menerocos terus Tiba saatnya kau harus bicara Kita malah bungkam Lambat laun sorot matanya menjadi redup Katanya lebih lanjut sambil terus menatap napkei Pagi tadi, kau ditanyai orang Dimana kau semalam berada Kenapa tidak kau terangkan Entahlah Aku tahu Ujar Be Hong Ling lembut Kau khawatir meremlet diriku Kau khawatir orang sukai Seng omong tentang diriku Benar tidak Entahlah laki-laki yang pintar Selalu dapat mencari saat yang tepat Untuk pura-pura bodoh Semakin lembut dan halus Kerlingan Be Hong Ling Apakah kau benar-benar tidak takut Mereka membunuhmu Kenapa takut Aku hanya takut bila kau marah Be Hong Ling tertawa mekar Begitu lembut dan hangat Seolah-olah hembusan angin musim semi Yang dapat mencairkan salju Yap kebalas menatapnya Seolah-olah dia sudah terkesima Pelan-pelan Be Hong Ling menunduk Katanya Bukankah tadi pagi ayah mengajak kau bicara Ehem apa yang dia katakan Dia menyuruh aku pergi Suruh aku meninggalkan tempat ini Apa jawabanmu Tanya Be Hong Ling Lalu menggigit bibir Aku tidak mau pergi Be Hong Ling angkat kepala sambil berdiri Katanya menggenggam tangannya Kau Sungguh kau tidak mau pergi Yap ke manggut-manggut Tidak ada orang yang menunggumu di tempat lain Hanya ada satu orang yang menungguku di suatu tempat Dimana di sini Pecahlah gelak tawa Be Hong Ling Tawa manis yang ngeriang Matanya berkedip Seperti orang yang baru bangun dari impian indah Katanya Kalem Selama hidupku ini belum pernah ada orang yang bicara seperti kau ini Selamanya belum ada laki-laki yang menarik tanganku Kau tahu tidak? Percaya tidak aku percaya Sahut Lapke Soalnya orang lain menyangka aku ini galak Maka lama-kelamaan aku pun merasa diriku ini memang semakin galak Sebetulnya Sebetulnya kau ini memang tidak galak Kata Yap Kei tertawa Sebetulnya bila aku kadang-kadang marah kepadamu Itu hanya pura-pura belaka Kenapa harus pura-pura marah Karena Karena aku berpendapat bila tidak sering marah-marah Orang lain pasti akan berani kurang ajar terhadapku Selanjutnya pasti takkan ada orang yang berani kurang ajar terhadapmu Jika ada orang kurang ajar padaku Kau hendak melabraknya sudah tentu Cuma Selanjutnya jangan kau pura-pura marah lagi Tapi selanjutnya bila kau berani berada di tempat seperti ini Aku akan marah sungguh-sungguh Tanpa berbicara lagi Yap Kei merogoh gulungan kertas merah dari slop sepatunya Begitu membuka gulungan dan membaca isinya Seketika cerah air muka behangling Seperti hembusan angin musim semi yang membuat segar kuntum kembang Mengawasinya Yap Kei merasa gadis dihadapannya ini memang amat pulos Jujur dan lincah Ada kalanya tingkah lakunya malah mirip anak-anak Tak tertahan ditariknya tangan orang terus diciumnya Sudah tentu merah jengah selebar mukanya Merah panas Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang batuk-batuk kecil Entah kapan Sam Iq sudah membuka pintu melangkah keluar Berdiri di depan pintu dia sedang tersenyum mengawasi mereka Semakin merah muka behangling Lekasya menyembunyikan kedua tangan ke belakang punggung Sam Iq tersenyum Katanya, nah, sekarang tiba saatnya pulang Ehem behangling bersuara berat Kepalanya tertunduk dalam Aku keluar dulu dan ku tunggu di sana Ujar Sam Iq Waktu melangkah keluar Seperti sengaja matanya mengerling pula kepada Yap Kau Senyuman yang bisa menyedot Sukma Senyuman behangling cerah dan bersih Mungil, laksana sinar surya di permulaan musim semi Sebaliknya senyuman semi Laksana warna kembang mekar yang kental Begitu kental sampai sukar dijajaki Begitu kental sehingga tanpa minum seseorang bisa dibikin mabuk Di hadapannya behangling kelihatannya mirip anak-anak Siapapun yang mengawasi langkahnya keluar Pasti akan terasa sesuatu yang luar biasa Seolah-olah dia sudah mencari sesuatu milikmu Sudah tentu Yap Kau tidak bisa mengemukakan perasaan hatinya Maka dia segera bertanya Setiap kali kau ke kota selalu naik kereta yang satu itu Agaknya behangling tidak mengerti kenapa orang menanyakan hal ini Tapi dia manggut-manggut Ada berapa buah kereta seperti itu milik ayahmu hanya satu saja Orang-orang di sini kebanyakan suka naik kuda Karena kalian hendak naik kereta ini Maka terpaksa mereka harus kembali sendiri-sendiri Mereka siapa tamu-tamu yang semalam bersamaku berada di rumahmu Mereka toh bukan anak-anak Pulang sendirikan tidak menjadi soal Kenapa kau harus berkeluh kesah Yap Kau malah menghela nafas Katanya, karena kami 13 orang yang pergi kini sudah mampu Sebelas yang lain pun menghilang Terbelalak mati behangling Tanyanya, siapa yang mati? HWI Tian Chi Chu Dan yang hilang loh Toa Sian Sing Bu Yung Bing Chu dan sembilan pengawalnya Orang-orang segede itu bagaimana bisa hilang memangnya Di tempat ini sembarang waktu bisa terjadi sesuatu yang aneh-aneh Mungkin hanya rekaanmu saja Bukan mustahil sekarang mereka sudah kembali Yap Kau leleng-geleng kepala Tiba-tiba dia berkata Bolehkah aku sembarang waktu naik kereta kalian itu ke depan sana Sudah tentu boleh Cuma buat apa kau mau ke depan sana? Mencari orang yang hilang itu Dari mana kau tahu bila mereka berada di sekitar sini? Mungkin mereka sudah pulang lewat jalan lain Tidak mungkin Kenapa tidak mungkin aku tahu Bagaimana kau bisa tahu ada orang memberitahu kepada aku Siapa yang memberitahu kepadamu Tertunduk kepala Yap Kau Mengawasi tangannya Sahutnya tegas Seorang mati Hah? Orang mati teriak Be Hang Ling kaget Yap Kau manggut-manggut Ujarnya pelan-pelan Tahukah kau Orang mati ada kalanya pun bisa berbicara Cuma kera mereka bicara Sudah tentu berlainan dengan kera bicara orang hidup Dengan terbelalak kaget Be Hang Ling mengawasinya Katanya tersendat Apa yang dikatakan orang mati pun kau percaya Kembali Yap Kau manggut-manggut Mulutnya mengulung senyuman yang penuh arti Katanya Persoalan yang diberitahu oleh orang mati selamanya tidak akan salah Karena hakikatnya dia tidak perlu menipu kau Kedua jari-jari yang mengepal dari mayat itu kini sudah terbuka Jari-jarinya terpentang bengkok kaku Umpama orang mati ini bisa mengatakan sesuatu rahasia Yang terang jari-jari tangannya takkan mungkin bisa terpentang sendiri Jari-jari HWI Tian Chi Chu yang semula terkepal kencang Kini sudah terpentang Jarinya melengkung dan kaku Ban Betong Chu berdiri di pinggir peti mati Sorot matanya tajam menatap kedua tangan ini Bukan saja dia tidak menghiraukan muka seng korban yang kerut-kemerut berubah dari bentuk aslinya Dia pun tidak memeriksa noktah darah yang meleh kering itu Hanya jari-jari tangan ini saja yang menjadi perhatiannya Karena itu orang lain sama-sama menatap ke arah kedua tangan ini Mendadak Ban Betong Chu bersuara Apa yang kalian lihat Hun Chai Tian dan Hoa Boan Tian beraduk pandang Mereka tetap bungkam Berkata Kong Sun Toan Aku hanya melihat sepasang tangan orang yang sudah mati Tiada bedanya dengan keadaan orang mati lainnya Justru amat berbeda Kata Ban Betong Chu tegas Apa bedanya tanya Kong Sun Toan Jari-jari kedua tangan ini sebetulnya terkepal kencang Belakangan dipentang oleh seseorang sehingga terpentang seperti ini Kau dapat melihatnya tulang-tulang orang mati dan darahnya sudah kaku dan membeku Bukan soal gampang untuk membuka genggaman tangan seorang yang sudah ajal Oleh karena itu maka jari-jari baru melengkung seperti ini Dan lagi jari-jarinya ini meninggalkan bekas-bekas luka Apa tidak mungkin dia terluka sebelum mati? Tidak mungkin Mengapa tidak mungkin kalau terluka pada waktu masih hidup? Luka-luka ini pasti berdarah Cuma seseorang yang sudah lama ajalnya tidak akan mengeluarkan darah Meski kau potong lengannya Tiba-tiba Ban Betong Chu berputar ke arah Hun Chaitian Katanya, waktu kau melihat mayat ini Apakah dia sudah lama mati? Paling tidak satu jam lamanya Sahut Hun Chaitian manggut-manggut Karena waktu itu jahsatnya sudah dingin kaku Bagaimana tangannya waktu itu? Apakah mengepal dengan kencang Hun Chaitian menet pekur sebentar Sahutnya tetap tertunduk Waktu itu agaknya aku tidak memperhatikan tangannya Ban Betong Chu menarik muka Katanya dingin Waktu itu apa yang kau perhatikan aku Aku sedang sibuk mengompas keterangan orang lain Keterangan apa yang berhasil kau peroleh apapun tidak kudapatkan Berkata Ban Betong Chu dengan keren dan tandas Lain kali kau harus ingat Sesuatu rahasia yang dapat diberitahukan oleh seorang mati Kemungkinan lebih banyak dan lebih meyakinkan dari keterangan orang hidup Dan lagi jauh lebih dapat dipercaya Hun Chaitian mengiakan Kedua tangannya ini pasti menggenggam sesuatu di dalam jari-jari tangannya Dan barang itu pasti merupakan sumber penyelidikan yang amat penting Bukan mustahil sesuatu barang yang berhasil dia comot dari badan lawannya Kalau waktu itu kau berhasil menemukan barang itu Sekarang kita sudah tahu siapakah pembunuhnya Terunjuk rasa kagum dan hormat pada sorot Metohun Chaitian Sahuknya lain kali pasti akan ku perhatikan Lambat laun romen muka Ban Betong Chu mengendor pula ketegangannya Tanyanya pula Waktu itu Kecuali aku Masih ada siapa lagi yang berada di sekitar peti mati Tiba-tiba bersinar metohun Chaitian Sahuknya Masih ada Adakah kau melihat dia pernah mengusip mayat ini Hun Chaitian menggeleng-geleng kepala Sahutnya Aku tidak memperhatikan Namun Namun apa agaknya dia pun amat memperhatikan mayat ini Lama dia berdiri di pinggir peti mati mengawasinya dengan siksama Apa yang diketahui oleh pemuda itu Kemungkinan jauh lebih banyak dari apa yang seharusnya kau lakukan Kata Ban Betong Chu tertawa dingin Tiba-tiba Kong Sun Toan menyela Orang ini hanya maling terbang Dia mati atau hidup Apapula sangkut prautnya dengan kita ada Erat sekali Sahuk Ban Betong Chu Apa sangkut prautnya Kong Sun Toan menegas keheranan Walau orang ini sebagai maling terbang Namun dia seorang maling terbang yang cerdik pandai Setiap kali dia beroperasi Pasti tidak pernah gagal Dari sini dapatlah dibuktikan bahwa penyelidikannya terhadap sesuatu yang diincarnya pasti amat teliti dan tepat Lalu Ditambahkannya dengan tekanan lebih tandas Oleh karena itu maka sengaja ku suruh orang mengundangnya kemari Jadi orang ini sengaja kau undang kemari Aku merogoh 5.000 tahil perak untuk mengundangnya kemari Untuk apa kau mengundangnya kemari Ku undang kemari Supaya membantu aku menyelidiki secara diam-diam siapa yang hendak menuntut balas kepadaku Kenapa kau harus mengundang dia karena dia sendiri tidak punya sangkut praut dengan persoalan ini Sudah tentu kewaspadaan orang terhadapnya jauh lebih kendor Maka kesempatan dan peluangnya untuk menyelidiki jejak lawan pun lebih besar Kongsun toan menghela nafas Ujarnya Sayang sekali dia tidak berhasil mendapatkan apa-apa dalam penyelidikannya Sekarang sudah pasti lagi Jika dia belum mendapatkan hasil seperti yang kuharapkan Maka jiwanya takkan mampu secepat ini Oh, jadi lantaran dia sudah menemukan rahasia si pembunuh itu Maka orang harus membunuhnya Membunuhnya untuk menutup mulutnya Melotot mecekong sun toan Katanya Oleh karena itu bila kita bisa menemukan siapa pembunuhnya Sekaligus kita akan mengetahui siapa pula orang yang sedang mempersulit kita Maka sumber penyelidikan yang sudah tergenggam di tangannya itu Betapa penting artinya dalam peristiwa ini Biar aku pergi tanya kepada Yap Kei Apakah dia yang mengambil barang itu? Kata Kongsun toan Tidak perlu Tukas Ban Betongcu Kenapa waktu dia mati Yap Kei berada di dalam kota Maka terang bukan dia pembunuhnya Ujar Ban Betongcu seraya tertawa dingin Apalagi bila benar Yap Kei sudah mengambil sesuatu dari jari-jari tangannya Takkan ada orang yang bisa mengompas keterangannya Jari-jari Kongsun toan meraba gagang goloknya Mulutnya menyeringai dingin Selebar mukanya dihiasi senyuman sinis yang menghina Hening sejenak Kemudian Ban Betongcu bertanya pula Sebelum ajalnya Dengan siapa dia bersama Loh Toa Sian Sing Buyung Bingcu dan Fo Ang Soat Hoa Buantian segera menjawab Sekarang di mana mereka berada Fo Ang Soat sudah berada di kota Loh Loh San Buyung Bingcu dan para pengawalnya tidak kelihatan Pergilah cari mereka Bawa 40 orang untuk mencarinya Ban Betongcu memberikan perintahnya Hun Chaitian mengiakan Sepuluh orang satu kelompok Terbagi menjadi empat kelompok Bawa rangsum dan air minum lebih banyak Sebelum mendapat hasil penyelidikan Kalian jangan kembali Hun Chaitian kembali mengiakan Apapun yang dikatakan Ban Betongcu Selamanya dia mengiakan saja dengan tunduk hormat Di hadapan Ban Betongcu Tokoh buling yang dulu pernah malang melintang Di dunia kangung Ternyata terima di perbudak begitu saja Mendadak Kong Sun Toan berkata Biar aku mencari Fo Ang Soat tidak perlu Tegas kata-kata Ban Betongcu Kenapa tidak perlu Seketika Kong Sun Toan naik hitam Kenapa bocah itu tidak boleh dicari Masakah kau tidak bisa menentukan kematian orang ini Tanya Ban Betongcu Kong Sun Toan tertunduk mengawasi goloknya Katanya Siapa yang menentukan bagi seseorang yang bergaman Harus membunuh orang dengan gamannya itu Ban Betongcu tidak segera menjawab pertanyaan ini Sementara Hun Chaitian sudah tahu diri Dan mengundurkan diri lebih dulu Pelan-pelan dia merapatkan daun pintu Terangkat kepala Kong Sun Toan Tanyanya mendesak siapa yang menentukan dia Harus membunuh orang dengan goloknya dia sendiri Dia sendiri kalau benar dia kemari untuk menuntut balas Maka golok di tangannya itu perlambang dirinya untuk menuntut balas Maka bila dia ingin membunuh orang Dia harus menggunakan goloknya itu Dengan tertawa-tawarban Ban Betongcu menambahkan Menambahkan jika dia bukan hendak menuntut balas Buat apa kau harus mencari dia Kong Sun Toan tidak bicara lagi Lekas dia putar badan melangkah keluar Derap langkahnya begitu berat Laksana kerbau jantan yang sedang marah Mengawasi bayangan Raksasa orang Sorot meceban Betongcu tiba-tiba menampilkan rasa khawatir Rawan ketakutan Seolah dari badan orang gede ini Dia sudah membayangkan sesuatu Tagedi yang mengenaskan Empat puluh orang Empat puluh ekor kuda Delapan puluh kantong air terbuat dari kulit kambing yang besar-besar Penuh berisi air jernih dan membawa perbekalan rangsung secukupnya Golok sudah diasah tajam Panah sudah terpasang di busurnya Dengan teliti huncaitian menginspeksi sendiri dua kali Setelah puas baru dia manggut-manggut Namun suaranya tetap keren dan berwibawa Sepuluh orang satu kelompok Berpencar mencarinya Kalau tidak ketemu kalian pun tak usah kembali Kongsun toan sudah kembali ke rumahnya sendiri Keadaan rumah kelihatan morat marit Tapi ruangannya besar dan nyaman Kulit-kulit binatang yang berwarna-warni bergantungan menghiasi dinding Di atas meja bertumpuk berbagai macam buah-buahan yang besar dan segar Berbagai arak berkualitas paling tinggi Pada malam yang sungi Asal dia mau Seseorang pesuruhnya akan membawakan seorang perempuan kemari Perempuan jenis apapun menurut keinginannya Dari yang langsing ayu semampai-sampai yang bertubuh tambun-buntak seperti gentong air Dari usia 13 sampai 30 tahun Memang itulah kenikmatan yang harus diakkecap Foya-foya merupakan sebagian dari kehidupannya yang tertekan dan selalu dirundung ketegangan Maklumlah Darah dan keringat yang harus dia cucurkan sudah kelewat banyak Namun demikian Dia belum pernah merasa puas akan kehidupan serba berkecukupan ini Karena di dalam lubuk hatinya yang paling dalam Masih terpendam sebilah pisau Seutas cemeti Dengan kedua tangannya sendiri yang berlepotan darah memendamnya di dalam lubuk hati Peduli apapun yang sedang dialakukan Pisau itu seolah-olah bergerak di dalam lubuk hatinya Demikian pula cemeti itu Selalu melecut sukma dan nalarnya Sehingga jiwanya selalu dihinggapi ketegangan dan seram Hujan salju nan lebat Di dalam lautan salju itu Seperti seekor anjing gladak yang kelaparan dan kedinginan Petian ih merangkak-rangkak dan meronta-ronta Darah seger nan merah menyala itu menghiasi bunga-bunga salju yang putih merah Sampai sekarang seolah-olah Kongsun Toan masih sering mendengar ratapan dan kutukan suara orang Yang mengerikan seperti lolong serigala liar yang buas Kenapa kalian berbuat seperti ini terhadapku? Kalian binatang ini, binatang rendah Umapama aku harus mati selaksa kali Aku pasti akan menuntut balas kepada kalian Tergenggam kencang jari-jari Kongsun Toan Mendadak dia merasa muar dan hampir muntah-muntah Arak masih penuh terisi pada cangkir emas besar di atas meja Sekaligus dia tenggak sampai habis Matanya sudah berkaca-kaca berlinang Sekarang benar-benar ada orang datang hendak menuntut balas Tapi dia terpaksa harus menyembunyikan diri di dalam rumah Seperti pengantin baru yang malu-malu Dilihat orang dengan lengan baju menyeka air mata Entah lantaran apa dia bercucuran air mata Air mata tetap air mata Kembali dia mengisi penuh secangkir besar Lalu ditenggaknya pula sampai habis Bersabar Kenapa kau harus bersabar Kalau mungkin dia akan meluruk datang membunuh aku Kenapa tidak lebih dulu kuluruk dia Serta membunuhnya Akhirnya dia menerjang keluar Mungkin dia keluar tidak ingin membunuh orang Tapi hatinya sungguh dihinggapi rasa ketakutan yang tak terhingga Bukan dendam kesumat Bukan kemarahan Namun ketakutan yang menghayati dirinya Memang jarang seseorang yang dihayati rasa dendam dan amarah Yang luap-luap lalu meluruk orang serta membunuhnya Kalau karena ketakutan lantas membunuh orang Memang sering terjadi Bila seseorang ingin membunuh orang Kebanyakan bukan lantaran orang lain melukai dirinya Yang terang justru kebalikannya Karena dirinya yang melukai orang Memangnya hal ini merupakan suatu tragedi yang tragis dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala Terima kasih telah menonton!